Namanya Warung Jajanan, karena konsep dan suasananya seperti warung di Indonesia. Namun warung yang satu ini terletak di Edmonds, tak jauh dari kota Seattle, negara bagian Washington. Pemiliknya pasangan Ira dan Jonathan yang akrab di Sapa Yoyon. 2012 idenya Ira yang pengen bikin warung, dia pengen ada kayak tempat di mana dia bisa makan-makanan jajanan yang susah ya, waktu dulu belum ada di sini gitu loh. Terus dari ide itu akhirnya dia buat kamot sama Indonesian Mark, Indonesian Grocery. Keduanya mulai membuka warung jajanan tahun 2012. Awalnya hanya menjual makanan jadi dan belum membuka restoran, hingga akhirnya mereka membuat dapur dan memulai memiliki area makan. Kadang-kadang kalau lagi mereka makan apa ya? Pengen makan batagor, kita bikin batagor. Jadi kita bikin menu spesial di sini. Kita pengen ketoprak, kita bikin menu spesial ketoprak gitu. Yang something yang agak repot bikinnya makanan, apa yang repot ya? Banyak sih yang repot. Makanan Indonesia semuanya repot. Menu andalan yang paling banyak dicari pelanggan adalah nasi padang yang dibungkus, daun pisang, hingga rasanya pun khas. Bahkan pelanggannya datang dari luar kota khusus untuk menikmati nasi padang. Seperti sekelompok mahasiswa Indonesia dari Portland State University di Portland, negara bagian Oregon. Sementara Inge, yang baru pindah dari New York, beberapa kali mampir ke warung jajanan untuk membeli sambal dan camilan khas Indonesia. Warung jajanan cukup mengobati kerasa kangen dari New York, karena memang benar di New York banyak banget. Tapi untungnya di Seattle, aku bisa ke sini untuk dapetin ya makanan-makanan jendol. Thank you untuk warung jajanan. Ira, yang memang berpengalaman memasak, memahami betul minat pelanggannya, serta selalu menjaga kualitas. Bersama suaminya, Yoyon, mereka bekerja bahu-membahu, terutama untuk memperkenalkan makanan Indonesia kepada warga Amerika. Kalau ada orang Amerika datang, dia mau makan nasi padang, gimana kita jelasin ini pedas, ini apa, dan kita juga kok dibungkus gitu ya. Terus, jadi itu tantangan-tantangan itu tapi yang bikin kita jadi lebih mikir ke depannya, gimana caranya untuk mempromosikan, memperkenalkan makanan Indonesia sih di sini sih. Keduanya juga ingin terus mempertahankan konsep warung, di mana mereka mengenal baik para pelanggannya. Dan para pelanggan pun menjadikan warung jajanan seperti rumah kedua. Terima kasih telah menonton!